Intro Sebagai aplikasi kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Gerakan Pramuka Sakawira Kartika Kodim 0813 Bujonegara, Jawa Timur turut melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Kegiatan bakti Pramuka ini diikuti anggota Pramuka Sakawira Kartika Siaga Kodim 0813 Bujonegara dan Ranting Koramil 14 Tambak Rejo. Anggota Pramuka melakukan penyemprotan disinfektan dilakukan di dua wilayah yaitu di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, dan Desa Sukorejo, Kecamatan Tambak Rejo. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Pramuka Sakawira Kartika, Pangkalan Koramil 9 Sumberjo, bekerja sama Dewan Kerja Ranting atau DKR dari Gerakan Pramuka Kuaran Sumberjo, melaksanakan penyemprotan disinfektan di 10 desa di wilayah Sumberjo. Dalam aksi ini, kegiatan yang mendapatkan pendampingan Babinsa, jajaran Koramil Sumberjo, juga melakukan pembagian 1.500 masker kepada masyarakat. Selain sebagai pengamalan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, kegiatan diharapkan juga dapat memberikan contoh khususnya generasi muda di Bujonegara untuk bersama, bersatu padu, secara sukarela dan ikhlas, berbakti membantu pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami dari jajaran Kuartir Ranting Gerakan Pramuka, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka upaya pencegahan virus corona, dengan mengadakan pembagian 1.500 masker dan penyemprotan disinfektan di 10 desa, yang meliputi sarana umum dari mulai TK, SD, MI, Masjid, TPI, Giniya, bahkan tempat-tempat isolasi bagi pengundi. Harapannya kegiatan ini berkelanjutan dan diikuti oleh generasi muda yang lain, kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mencegah COVID-19 di lingkungan kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pendukung kegiatan ini. Mari bersama bahu-membahu dengan totalitas tanpa popularitas.